Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam headline news harian Postkota Edisi Jum'at 13 Agustus 2021 Seperti biasa sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Anggota DPRD DKI fraksi PSI Viani Limardi terlibat cekcok dengan petugas terkait pemberlakuan ganjil genap Viani Limardi terlibat adu mulut dengan polantas dan diskub DKI Jakarta Karena terkena pemberlakuan ganjil genap di masa perpanjangan PPKM level 4 Tepatnya di jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Mobil minibus yang ditumpanginya itu berpelat ganjil sehingga dihalau aparat agar berputar balik Sebab saat itu yang mulai melintas hanya pelat genap Ia bahkan menyebut aturan yang kerap berganti selama PPKM tidak jelas Karena biasanya mobil yang ia pakai tetap boleh melintas Sementara itu sebanyak 20 kendaraan terpaksa diputar balik saat melintas di patung kuda Karena melanggar aturan Gage pada hari pertama ini berlakukan Pada edisi kali ini kami tentu punya informasi kriminal Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Meringkus seorang kurir narkoba yang sedang beraksi di kawasan Bogor, Jawa Barat Waka Polres Metro Jakarta Barat AKBP Bismo Teguh mengungkapkan Tersangka berinsial DGA alias CIL telah melakukan transaksi Dengan berat barang bukti sabung sebanyak 2 kg Bahkan tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online itu Sudah 6 kali menjadi kurir narkotika sebelum akhirnya ditangkap Dari hasil pengungkapan, DGA mendapat upah sebesar 5 juta rupiah Dari hasil penjualan per kilogram sabu Atas perbuatannya, kurir narkoba itu terancam hukuman seumur hidup Dan denda maksimal 10 miliar rupiah Pijakan masalah Jumat dengan pembagian 2 kelombang ganjil gengak Berdasarkan nomor handphone penulai prokontra Salah satu yang merespon hal tersebut yaitu Majelis Ulama Indonesia Yang menilai bahwa kebijakan itu terlalu menyusahkan para jemaah Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan pembagian soleh Jumat 2 gelombang ganjil gengak berdasarkan nomor handphone Bikin ribet semua pihak Ia bahkan mempertanyakan siapa yang akan mengontrol nomor handphone pada jemaah Dan berapa jumlah petugas yang akan mengontrol nomor-nomor tersebut Anwar Abbas menegaskan bahwa MUI sejak awal tidak setuju Dengan adanya pembagian 2 gelombang tersebut Sebab itu, MUI meminta pengurus masjid menyediakan sejumlah tempat Untuk menampung jemaah yang ingin melaksanakan soleh Jumat Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam Headline News Harian Postkota Edisi Jumat 13 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami www.postkota.co.id Saya Triasa Primita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.